Sosok Giska Deborah saat ini tengah jadi bulan-bulanan warganet, usai terbukti melakukan penipuan dengan menjual tiket konser Coldplay palsu. Tak main-main, dari aksinya itu, konon ia berhasil meraup uang korbannya hingga mencapai 15 miliar rupiah. Konser Coldplay sendiri sudah berlangsung pada Rabu kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Penipuan yang dilakukan Giska menjadi salah satu faktor banyaknya penonton yang gagal masuk ke Stadion Lantaran tak mengantongi tiket. Mereka pun ramai-ramai meluapkan kekesalannya di sosial media. Kasus penipuan yang dilakukan Giska saat ini sudah masuk ke meja Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya mencatat ada sebanyak 400 orang mengajukan aduan serupa. Tak heran, tiket konser Coldplay yang cukup merogoh kocek itu, dikalikan dengan ratusan korban yang tertipu, membuat Giska mengantongi banyak uang bahkan hingga miliaran. Lebih lanjut, untuk menggaet korban, Giska disebut-sebut mengaku bahwa dirinya memiliki hubungan baik dengan salah satu orang dalam yang ada di gelaran konser Coldplay, tentu saja pengakuan itu membuat deretan korban terbuai. Parahnya, aksi penipuan tiket Coldplay ini ternyata bukan kali pertama bagi Giska. Ia disebut-sebut juga melakukan aksi serupa di konser-konser sebelum ini, seperti konser Tulus hingga Blackpink. Giska melakukan transaksi dengan korban pembeli tiket. Setelah berhasil mengelabuhi, Giska kabur entah kemana tanpa memberikan tiket kepada korban sesuai kesepakatan. Dalam setiap aksinya, Giska selalu menggunakan pola penipuan yang sama. Belum diketahui pasti latar belakang Giska. Namun gadis dengan akun Instagram berusernameet Giskat itu, kini sudah berhasil diamankan polisi dan tengah menjalani proses penyelidikan. Terima kasih telah menonton!